5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita Subtema 3, Usaha Pelestarian Lingkungan Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Air sangat penting bagi kehidupan kita Setiap hari kita menggunakan air Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih Bagaimana ya jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar Otomatis adik-adik air kalau tidak memenuhi standar ya berarti air tersebut tidak layak untuk kita konsumsi Atau tidak layak untuk kita pakai ya adik-adik Adik-adik apa yang terjadi jika kita itu mencuci baju menggunakan air yang tercampur dengan minyak Nah kita biasa mencuci baju itu kan menggunakan sabun atau deterjen Sabun dan deterjen ini dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju Sehingga baju bisa menjadi bersih Namun jika air yang digunakan itu tercampur minyak Kita itu bisa harus menggunakan sabun dan deterjen yang lebih banyak Berarti kan boros adik-adik ya Nah supaya minyaknya tidak menempel pada baju yang dicuci Namun air yang bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang kita cuci Karena minyak akan menempel pada baju adik-adik Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemarkuman Nah jika kita minum air yang tercemarkuman ya kita akan sakit perut adik-adik Oleh karena itu sebaiknya kita itu minum air yang sudah dimasak sampai mendidih Dan disimpan dalam wadah yang tertutup atau wadah yang benar-benar tertutup rapat adik-adik Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair industri Nah yang terjadi adik-adik limbah cair ya ini ya Limbah cair dari industri itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai kehidupan sungai itu akan terganggu Ikan dan tumbuhan sungai akan mati adik-adik Jadi ya seharusnya ya industri itu tidak membuang limbah cairnya ke sungai adik-adik Harus diolah terlebih dahulu Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas Nah yang bisa kita simpulkan adalah kualitas air itu mempengaruhi kehidupan di bumi Baik bagi manusia, hewan maupun pada tumbuhan adik-adik Kalau kualitas airnya tidak baik ya tidak akan bisa kita manfaatkan juga Nah hari air sedunia Mari kita baca ya adik-adik ya informasi berikut ini Hari air sedunia itu diperingati setiap tanggal 22 Maret adik-adik Dengan adanya peringatan hari air sedunia Kita diingatkan bahwa persediaan air bersih itu semakin berkurang Padahal jumlah penduduknya semakin bertambah Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanahnya juga berkurang Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah Sebaliknya air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah Banyak pohon di hutan yang ditebangi adik-adik Nah lahan-lahan hijau itu berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri Berkurangnya cadangan air tanah ini mengakibatkan banyak mata air kering Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau Akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari Hasil panen pun jauh berkurang adik-adik karena tanaman pangannya kekeringan Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih ini Yang pertama dengan menghemat penggunaan air Lalu yang kedua itu membuat lubang resapan Nah lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah Yang ketiga itu menanam pohon supaya akar-akar pohon itu dapat menahan air di dalam tanah Diambil dari kitnesia.com Itu tadi ya informasi mengenai hari air sedunia Mari adik-adik kita ikut membantu mengurangi krisis air Ya dengan menghemat penggunaan air Lalu membuat lubang resapan atau bisa disebut dengan biopori Lalu menanam pohon supaya akar-akarnya itu dapat menahan air di dalam tanah Berdasarkan teks hari air sedunia Lengkapilah tabel berikut ini adik-adik Nah disini ada tabel pertanyaan dan kita akan jawab sesuai bacaan tadi Pada setiap tanggal berapakah diperingati hari air sedunia Ya hari air sedunia itu diperingati setiap tanggal 22 Maret Yang kedua faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih itu berkurang Nah faktor-faktornya yang pertama adalah cadangan air tanah berkurang Karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah Berikutnya banyak pohon yang ditebangi Sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah Berikutnya lahan-lahan hijau itu berubah menjadi kawasan permukiman dan kawasan industri adik-adik Jadi ya tidak ada daerah resapan air Pertanyaan yang ketiga adik-adik Apa akibat dari kekurangan air bersih adik-adik? Nah akibatnya adalah Yang pertama kebutuhan manusia akan air bersih itu tidak tercukupi Yang kedua hasil panennya akan berkurang adik-adik Dan yang ketiga banyak hewan dan tumbuhan akan mati Lalu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih itu apa saja? Nah upaya yang dapat dilakukan yang pertama adalah menghemat penggunaan air Yang kedua membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan Supaya terserap ke dalam tanah Dan yang ketiga itu menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah Nah air itu sangat diperlukan untuk semua makhluk hidup termasuk binatang adik-adik Perhatikan penggalan cerita bergambar di bawah ini Perhatikan gambar ini nih adik-adik ya Ada cuplikan cerita Tiba-tiba datanglah ketam-ketam Nah ketam-ketam ini memohon pertolongan Tolong kami kek air disini tinggal sedikit Kami sukar bernafas Carikan kami tempat yang banyak airnya Kata ketam-ketam adik-adik ya Bersabarlah aku akan menolong kalian Ya ini ada burung Ini burung bango mungkin ya adik-adik ya Nah kakek bango yang baik hati ini ceritanya Nah adik-adik Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar Yang berjudul kakek bango yang baik hati Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan Ketam dan kata yang biasa hidup disitu menjadi sangat tersiksa Mereka meminta pertolongan kepada kakek bango adik-adik Karena merasa iba maka kakek bango ini Terbang berkeliling mencarikan tempat berair Bagi ketam-ketam dan kata-kata Akhirnya kakek bango ini menemukan sebuah telaga Lalu dipindahkannya kata-kata dan ketam-ketam tadi ke telaga tersebut Adik-adik dari cuplikan cerita ini nih Apakah gambar tersebut mendukung ceritanya? Ya ya adik-adik ya gambar tersebut mendukung sebuah ceritanya Lalu jika jawabannya iya apakah alasanmu? Dan jika jawabannya tidak apa alasanmu juga? Nah karena disini jawabannya kita iya Alasannya apa? Karena gambar tersebut memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita Adik-adik karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita Terutama buku cerita bergambar atau komik adik-adik Nah perhatikan gambar berikut ini Ini adalah cerita tentang ikan dan Kak Diko Kak Diko membeli ikan Ikan dipindahkan ke dalam akwarium Lalu Bobi mengambil ikan Ikan diletakkan di lantai Kak Diko melihat ikannya di lantai Kak Diko bertanya kepada ibu Ibu mengapa ikanku? Di lantai Tanya Kak Diko Bobi menghampiri kakaknya Aku yang memindahkannya kak Kasihan ikannya kedinginan Kata Bobi Lalu Kak Diko menjawab Ikan memang hidup di air Bobi Nah ini tadi gambar yang bercerita adik-adik ya Nah biasanya ada di buku cerita bergambar Adik-adik telah melihat contoh karya gambar cerita Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Nah kita perhatikan disini Ciri-ciri karya gambar cerita Ciri-ciri karya gambar cerita itu Yang pertama memudahkan pembaca Dalam memahami suatu penjelasan atau cerita Yang kedua memberikan gambaran singkat Isi tulisan atau cerita yang disampaikan Yang ketiga itu biasanya menambah nilai keindahan sajian Suatu tulisan atau karya Nah ciri-ciri yang lain adik-adik ya Dalam karya gambar cerita tentunya ada gambar Lalu ada mungkin disitu ada percakapan Atau ada bacaan sekilasnya Nah itu tadi ciri-ciri karya gambar cerita Adik-adik tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan Kamu dapat mengambil beberapa contoh temanya sebagai berikut Yang pertama mungkin tentang lingkunganku sehat, airku bersih Lalu aku menjaga sungai ku bersih Atau tentang Indonesia beragam, Indonesia kaya Nah disini Kak Citra ambil tema yang lingkunganku sehat, airku bersih Kalian bisa membuat gambar bercerita seperti ini ya Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita Kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita Semua ini sudah kamu pelajari pada tema 6 adik-adik Mari kita ulangi lagi di tema 6 Kalian bisa lihat video pembelajaran Kak Citra di tema 6 Menggambar cerita itu dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah Ingat ya, teknik kering itu menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon Atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak Sebaliknya, teknik basah itu menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta Atau media lainnya yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencernya Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja Kamu dapat menggambar dengan teknik basah saja Namun juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan antara teknik kering dan teknik basah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Tema 8, lingkungan sahabat kita Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya